Intro Hai, siang hari ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita membahas tentang makanan, siang hari ini saya akan membahas tentang alat yang kita gunakan untuk makan. Hayo, biasanya kalian kalau makan pakai apa? Kalau piring tentunya yang bahannya porselin, kalau enggak kaca, iya kan? Kalau garpu, sendok, biasanya kamu pakai stainless steel kan? Enggak ada yang pakai emas? Pasti ada lah ya. Nah kira-kira teman-teman di rumah tuh kalau makan, alat makannya bahannya dari apa? Biasanya dari aluminium, karena emang di rumah biasanya sih itu sih yang ada. Kalau plastik jarang sih dipakai stainless steel. Karena di rumah biasanya pakai itu. Itu dari logam, biasanya emang kalau logam tuh enggak cepat berkart atau rusak gitu sih. Aku bahan biasa sih ada yang dari melanin, ada yang aluminium. Kenapa ya? Enggak tahu kalau misalkan yang melanin kan dia enggak gampang pecah, enggak gampang patah gitu. Itu juga bukan aku yang beli sih, jadi enggak tahu juga kenapa. Peralatan makan berbahan porselin biasanya banyak dipilih karena bahannya yang bisa menampung beragam jenis makanan. Dilengkapi juga dengan corak-corak yang cantik. Ada juga peralatan makan dari kaca. Warnanya yang bening dan mudah dibersihkan, jadi daya tarik tersendiri. Yang banyak ditemui adalah peralatan makan dari kayu. Bahan ini tidak mudah pecah, mudah dibersihkan dan bersifat non-konduktor, yaitu tidak mengantarkan panas makanan. Biasanya digunakan juga untuk menciptakan nuansa makanan tradisional. Kalau peralatan makan stainless steel, populer digunakan peralatan makan berupa sendok dan garpu. Sifatnya aman dan tahan lama. Tapi sekarang sudah banyak juga ya pembuatan piring atau mangkuk dengan menggunakan stainless steel. Peralatan makan plastik biasanya punya bentuk dan warna yang bervariasi. Sebenarnya jenis ban ini aman. Asal memilihnya dengan mempertimbangkan jenis plastik yang sehat, yang tidak menularkan saat kimia bermahaya pada asupan makanan. Dan selanjutnya ada peralatan makan dari tembikar. Terbuat dari keramik dan biasanya jenis ini dari kerajinan tangan tradisional yang banyak digunakan untuk menciptakan menu sambal di Indonesia. Teman-teman Wonder Food pernah dengar atau mungkin pernah tahu ada informasi yang menyebutkan kalau kita makan menggunakan sumpit yang dari kayu itu katanya enggak bagus. Karena serat kayu yang ada pada sumpit itu bisa mengkontaminasi makanan yang akan kita makan. Hmm, bener atau enggak ya? Coba kita tanya ekspert. Dan saya sekalian juga mau tanya ke ekspert kira-kira bahan yang harus kita gunakan yang aman pada saat kita makan itu apa sih? Sebenarnya sih kalau peralatan makan dari kayunya dalam kondisi bagus tidak ada masalah. Tapi memang ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Karena dia terbuat dari kayu, itu dia sangat rentan dengan kelembapan. Dan lembab itu akan tumbuh jamur. Nah ini berbahaya, akan terkontaminasi ke dalam makanan. Kemudian memang kayu itu mempunyai kemampuan menyerap zat kimia itu lebih tinggi. Yang paling rendah pencemarannya dan yang paling tahan dengan suhu panas, suhu dingin, air, dan lain sebagainya itu adalah yang terbuat dari keramu. Ah, ternyata seperti itu informasinya. Sekaligus aja ya, sekarang kan kita lagi bahas tentang alat makan. Biasanya kalau kamu makan ke restoran, ataupun lagi gala dinner, itu kan kalian suka dihadapkan pada alat makan yang super banyak itu. Ada sendok mulai dari ukuran besar, ukuran kecil, dari sendok makan sampai sendok dessert. Terus kemudian gelasnya aja ada sampai 3, 2, 3 gelas. Mangkoknya, ada yang mangkok sup, ada yang mangkoknya kecil, gak tau tuh buat kobokan atau apa. Nah daripada kalian bingung nih saya kasih tau informasinya. Fungsi dari masing-masing alat makan dan juga kegunaannya. Untuk istilah segala bentuk benda atau peralatan yang digunakan sebagai alat hidang dan alat makan atau minum disebut wear. Wear itu terbagi 3. Ada china wear, silver wear, dan glass wear. Kita bahas satu-satu yuk. China wear adalah pecah bela yang terbuat dari bahan keramik, porcelain, atau tembikar. Secara keseluruhan, china wear diklasifikasikan sebagai berikut. Platter atau piring lodor dengan berbagai ukuran, yaitu small, medium, dan large. Selanjutnya ada plates. Di antaranya ada dinner plates, yaitu piring ceper besar yang digunakan untuk menyajikan hidangan utama. Sekarang kita bahas tentang cups. Ada beberapa jenis cups nih teman-teman. Ada soup cup atau mangkok yang berbentuk cangkir dengan ukuran lebih besar, dan punya pegangan di sebelah kanan dan juga kiri. Terus ada juga tea cup, cangkir teh yang gunanya untuk menyajikan teh. Diameternya sekitar 7 cm. Ada juga dimetacid cup, cangkir kecil dengan diameter 5 cm, yang digunakan untuk menyajikan kopi kental. Terus ada pots, ada tea pot dan coffee pot. Bedanya kalau untuk menyajikan teh panas, bentuknya agak membulat. Kalau untuk coffee pot, bentuknya lurus tinggi ke atas. Terakhir ada bowl teman-teman. Ada soap bowl untuk menyajikan sup kental. Sereal bowl. Piring cekung kayak mangkuk untuk menyajikan bubur atau sereal. Selain itu juga ada sugar bowl. Tempat untuk menempatkan gula yang berada di atas semeja makan. Jangan bingung ya, yang baru saya bahas tadi itu baru Cinaware. Masih ada lagi silverware dan juga glassware. Lebih bingung lagi kan? Makanya jangan kemana-mana dulu. Tetap di Wonder Food karena informasinya akan ada sesat lagi. Salah satu bagian dari silverware adalah flatware. Yaitu alat makan ataupun alat hidang yang terdiri dari bermacam-macam sendok dan garpu.